Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama mengikuti seminar sesi pertama yang akan membahas tentang pemikiran Buya Hamka dalam bidang teologi, pendidikan, dan tasawuf. Untuk itu kami undang untuk hadir ke atas panggung Prof. Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf, Prof. Azumardi Azra MA CBE, dan Prof. Dr. Abdul Hadi WM. Seminar sesi pertama ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Haji Zahruddin Sultani MA. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak moderator. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Hadirin yang berbahagia, singkat saja karena waktunya juga sudah jam 10 lewat. Kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang Buya Hamka dan insya Allah kita akan membedah pemikiran Buya Hamka di bidang teologi, tasawuf, dan pendidikan. Alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama Prof. Dr. Azumardi Azra. Kalau saya lihat di sini itu lahir tanggal 4 Maret 1955 dan bekerja sekarang sebagai guru besar UIN Jakarta. Kemudian riwayat pendidikannya cukup banyak. Dari Columbia University New York. Kemudian telah hadir pula bersama kita Prof. Dr. Muhammad Yunan Yusuf. Juga sama-sama guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian hadir bersama kita juga Prof. Dr. Abdul Hadi. Beliau adalah guru besar dari Universitas Paramadina. Bertiga, yang pertama akan menyampaikan tentang pemikiran Buya Hamka di dalam bidang teologi adalah Prof. Dr. Muhammad Yunan Yusuf. Kemudian di bidang pendidikan adalah Prof. Dr. Azumardi Azra. Dan di bidang tasawuf akan disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Hadi. Untuk itu mengawali seminar ini, saya persilahkan untuk pertama kali kepada Prof. Dr. Muhammad Yunan Yusuf. Kepada Prof. Dr. Di persilahkan. Waktunya 20 menit ya Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan untuk berbicara bidang teologi. Saya ingin awali dulu apa yang dimaksud dengan teologi di sini. Secara bahasa, dia dari kata teos dan logos. Kalau kita terjemahkan, ilmu tentang ketuhanan. Tapi dalam literatur Islam, teologi ini dikenal dengan nama ilmu kalam. Ilmu yang bicara tentang kalam Allah. Hal ini kemudian memunculkan pemahaman dalam teologi, ilmu kalam itu tentang kalam Allah. yakni Al-Quran. Apakah Al-Quran itu dipahami secara harfiah atau maknawiyah. Atau dalam istilah ilmu kalam sebut dengan ta'wil. Biasanya, ilmu kalam itu mengungkap surat Ali Imran. Ayat 7. A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 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 Al Ayat ini didekati dengan cara dua macam kira'ah Kira'ah pertama itu adalah Dan cara baca kedua Tidak berhenti pada situ Tapi dilanjutkan dengan Kalau kita berhenti pada lafzul jalalah Maka yang boleh memberikan ta'wil kepada ayat-ayat itu hanya Allah saja Siapa yang kemudian tidak mau berhenti di situ Itu dosa itu Tapi pendapat kedua Berhentinya bukan di situ Jadi ada waw ataf di situ Nah Buya Hamka Berpendapat Bukan berhenti pada Ta'wilahu illallah itu Tetapi Harus dilanjutkan kepada Maka Dalam pandangan ini Kalau kita letakkan Konteks teologi Buya Hamka Beliau adalah orang yang mempergunakan makna ta'wil Bukan makna harfiah Apa implikasinya ini? Implikasi kalau orang mempergunakan makna ta'wil Itu akan berpikiran apa? Berpikiran bebas Yang dalam konteks pemikiran ilmu kalam disebut dengan pemikiran kalam rasional Nah oleh soal itu Dalam konteks ini Saya akan teruskan kepada Kalau dilihat dalam konteks ilmu kalam Ada delapan masalah pokok yang dibicarakan Pertama tentang Akal dan wahyu Kedua Fungsi wahyu Ketiga Keterpaksaan Keterbasan manusia Keempat Konsep iman Yang kelima Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan Yang keenam Perbuatan Tuhan Yang ketujuh Tentang sifat-sifat Tuhan Yang kedelapan Tentang halkul Quran Nah yang pertama Tentang konsep Akal dan wahyu Buya itu mengatakan begini Agama itu Harus dengan akal Kalau tidak Dengan akal Maka agama Tidak punya arti apa-apa Beliau mengutip Ayat Surat Al-Isra Ayat 36 Yang potongan ayat itu adalah Dan janganlah kamu mengikuti Apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan Tentangnya Buya menafsirkan Ayat Penggalan ayat ini Dengan mengatakan begini Awal ayat tersebut Mempergunakan kata Walatakfu Dan kata takfu Mengandung arti Mengikuti jejak Kemana orang pergi Kesana awak pergi Kemana tujuan orang itu Awak tidak tahu Itu penafsiran Buya Hamka Terhadap ayat ini Maka Itu kemudian membuat Kesimpulan dalam Tafsir Al-Azhar Mengatakan Bahwa Kalau ini dipahami Dengan pemikiran akal Maka itu adalah Sikap bertaklit Dan Buya Hamka Sangat anti Keras terhadap Sikap taklit ini Kalau begitu Pertanyaannya Apa pesan Apa peranan wahyu disitu Nah Buya mengatakan Benar Akal diperlukan Tetapi Wahyu juga sangat Diperlukan Karena ternyata Dalam banyak Pemikiran Limu Kalam Orang bisa mengatakan Tanpa wahyu Kita bisa sampai Kesimpulan Kepada adanya Tuhan Kata Buya Memang benar Setiap orang Bisa sampai Pemikiran kepada Tuhan Tetapi Tuhan yang mana Yang dipikirkan itu Tidak jelas itu Maka banyak sekali Orang menemukan Tuhan Dimana-mana Tapi Tuhan itu Bukan Tuhan yang sebenarnya Oleh itu Perlu wahyu Sangat perlu wahyu Tanpa wahyu Orang akan Tersesat nanti Cara Bagaimana Berterima kasih Kepada Tuhan itu Sehingga banyak sekali Orang kemudian Untuk menyatakan Berterima kasih Kepada Tuhan Pencipta itu Orang kemudian Membuat sesajen Kemudian Membuat patung Membuat sesembahan Yang kemudian itu Dinyatakan sebagai Bentuk terima kasih Kepada Tuhan Maha Asa itu Maka Buya mengatakan Ketika itu Kalau sudah sampai ke situ Tanpa mengindahkan wahyu Beliau Mengatakan begini Tuhan digambarkan Sebagai wujud Yang haus darah Lalu dirikan orang Berhala Yang bentuknya Sangat seram Matanya mendelik Lidahnya Terulur Keluar Yang ini Tidak akan Mereka Mengingatkan Murkanya Sebelum Kepada Persembahkan Sesajen Dan korban Jadi ini Konsep Wahyu Menurut Abu Yahamka Dalam Tafsir Al-Azhar itu Yang ini Bahwa Sangat diperlukan Untuk Memperjelas Bahwa Tuhan yang Sebenarnya Itu adalah Tuhan yang Diberikan Oleh Wahyu Sedulkan Oleh Rasul-Rasul Yang ketiga Tentang Kebuasan Manusia Ini juga Sama dengan Pemikiran Kalam Rasunal Buya Kemudian Mengutip Al-Kahfi Ayat 29 Kata Buya Dalam Tafsir Itu Dikatakan Begini Sebab Itu Maka Barang Siapa Yang Mau Beriman Kalau Dia Merasa Bahwa Yang Benar Benar Disetuju Akal Dan Hatinya Sendiri Dan Barang Siapa Yang Mau Maka Kafirlah Sebab Kamu Sendiri Ada Diberi Akal Engkau Sendirilah Yang Dapat Menimbang Dan Mengunci Kebenaran Itu Disini Dikatakan Bahwa Akal Yang Memberikan Pertimbangan Kepada Manusia Tetapi Kemudian Akal Itu Juga Memberikan Jalan Keluar Bagi Manusia Untuk Mendapatkan Kebenaran Dan Berdasarkan Akal Itu Pula Iman Kemudian Ditegakkan Kemudian Buya Mengatakan Dalam Kontek Keterpaksaan Dan Kebebasan Manusia Ini Bahwa Ada Sikap Yang Diperhadapkan Dengan Sikap Fatalis Artinya Ini Dalam Konteks Akhidah Islam Akhidah Mukalam Dengan Sikap Hidup Jabariah Dan Seberang Ada Sikap Atau Pandangan Aliran Khadariah Dan Dalam Konteks Ini Buya Mengatakan Bahwa Dengan Semangat Dinamis Itulah Kemudian Manusia Diberikan Kebebasan Yang Konkret Bagi Kehidupan Manusia Nah Yang berikutnya Tentang Konsep Iman Iman Menurut Buya Hamka Didefinisikan Dengan Al Iman Khoulun Wa Amalun Fahu Izan Yezid Wayangkus Kata Buya Iman Itu Khoul Dan Amal Perbuatan Perkataan Dan Perbuatan Oleh sebab itu Dia Bisa Turun Naik Oleh sebab itu Kata Bu Lio Adalah Percaya Kepada Orang Yang Gaib Sebab Semua Orang Harus Percaya Kepada Sesuatu Yang Gaib Tanpa Itu Nanti Orang Akan Kehilangan Makna Dan Akan Selalu Terumus Kepada Kehidupan Materialisme Berikutnya Tentang Kekuasaan Dan Kehendak Mutlak Tuhan Tuhan Dalam Pemikiran Buya Hamka Memang benar-benar Berkuasa Mutlak Namun Kemutlakan Kuasaan Tuhan Itu Berlaku Pada Garis Hikmat Dan Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi Dari 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 Maha Kuasa Yang Maha Berkehendak Beliau Kemudian Mengutip Surat Al-Buruz Ayat 16 Fa'alul Lima Yurid Ayat Ini Ditafsirkan Oleh Buya Hamka Yang Mengatakan Apabila Tuhan Berkehendak Untuk Membuat Suatu Tidak Ada Yang Dapat Menghalangi Terpenuhinya Kehendak Mutlak Tuhan Sehingga Dalam Sekejap Mata Kemegahan Seseorang Yang telah Merasa Dirinya Sampai Di Puncak Dapat Saja Diturunkannya Kebawah Dan Hancur Lebur Dan Dalam Sekejap Mata Itu Pula Orang Tadinya Tidak Penting Bisa Naik Ke Atas Dimuliakan Orang Dalam Hal Ini Kita Melihat Bahwa Buya Hangka Berdapat Berkekuasaan Gendak Mutlak Tuhan Tidak Lagi Berlaku Semutlak Mutlak Seperti Dalam Pandangan Jabariyah Tapi Dia Berlaku Menurut Hikmat Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi Kemudian Berbicara Tentang Keadilan Tuhan Keadilan Tuhan Dipahami Dengan Mengatakan Bahwa Amalan Yang Baik Walaupun Sebesar Zarah Akan Kelihatan Juga Dan Amalan Yang Buruk Walaupun Sebesar Zarah Pun Akan Kelihatan Juga Menurut Go Ya Hamka Adalah Satu Sifat Tuhan Itu Adil Oleh Sebab Itu Tuhan Tidak Mempunyai Kementingan Untuk Berbuat Aniyaya Disini Kemudian Buya Memberikan Penjelasan Agak Panjang Lebar Berkaitan Dengan Rahman Dan Rahimah Allah Subhanahu Ta'ala Yang Dibersahkan Kepada Keadilan Yang Diberikan Allah Kepada Makhluknya Yang Terakhir Adalah Perbuatan Tuhan Perbuatan Tuhan Itu Dalam Pandangan Buya Hamka Adalah Sesuai Dengan Tingkat Kemampuan Manusia Menerimanya Jadi Allah Tidak Pernah Memberikan Beban Yang Tidak Mampu Dipikul Oleh Manusia Selalu Saja Begitu Dan Oleh Sesuai Itu Semua Ajaran Islam Kata Buya Hamka Walaupun Walaupun Kelihatannya Terasa Berat Sebenarnya Itu Adalah Sesuai Dengan Kemampuan Manusia Untuk Melaksanakannya Tidak Ada Perintah Dan Suruhan Allah Yang Melebihi Batas Kemampuan Manusia Nah Di Atas Semuanya Itu Saya ingin Mengatakan Bahwa Pemikiran Celuhi Bula Hamka Itu Sejalan Dengan Pemikiran Kalam Rasional Aliran Rasional Yang Dalam Pemikiran Aliran Kalam Itu Diwakili Oleh Muqtazilah Tapi Terus Terang Sampai Terakhir Hasil Bacaan Saya Kepada Karya Karya Buya Hamka Itu Benar Bahwa Buya Hamka Dalam Enam Pemikiran Kalam Yang Saya Kembangkan Tadi Itu Senada Dengan Aliran Kalam Rasional Yang Muqtazilah Tetapi Buya Tidak Pernah Menyatakan Dini Sebagai Seorang Muqtazilid Bia Selalu Tetapkan Mengatakan Sebagai Alusunah Waljamah Walaupun Sebenarnya Dalam Konteks Pemikiran Kalam Beliau Layak Kita Masukkan Kedalam Aliran Muqtazilah Itu Nah Oleh Soalnya Itu Saya Katakan Di Akhir Sekali Dalam Makalah Saya Ini Apa Yang Menjadi Kaitan Erat Dengan Pemikiran Muqtazilah Ini Dalam Tentang Bia Hakka Adalah Kemauan Dan Keputusan Sikap Hidup Beliau Yang Bekerja Keras Dan Tidak Pernah Berhenti Ini Kemudian Terpahat Dalam Ungkapan Beliau Yang Secara Agak Puitis Berbunyi Begini Kalau Hidup Hanya Sekedar Hidup Kerah Di Rimba Juga Hidup Kalau Kerja Hanya Sekedar Kerja Kerbau Di Sawah Juga Kerja Capailah Kemanfaatan Hidupmu Hingga Berguna Bagi Alam Semesta Inilah Sikap Teologis Buya Hamka Yang Bekerja Keras Dan Selalu Tetap Berada Dekat Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Pada Akhir Kali Dalam Konteks Pembicaraan Ketika Menulis Terakhir Tasaw Muderen Buya Mengatakan Malam Bercermin Kitab Suci Dan Siang Bertombak Bertongkat Tombak Besi Apa Artinya Ini Malam Bercermin Kitab Suci Itu Selalu Dekat Dengan Allah Dan Siang Bertongkat Tombak Besi Itu Lampang Dari Kerja Keras Maka Kesimpulan Saya Kerja Keras Dan Selalu Dekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh